Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, para penonton dimanapun berada Saya M. Ranggit, Jemali, Esa, Limadi B.H.T atau B.H.D Jadi Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian Selama ini ada orang beranggapan Apabila anak yatim sudah diletakkan di panti asuhan Itu sudah selesai tugas kaum muslimi terhadap anak yatim Padahal tidak Itu meletakkan anak yatim di panti asuhan itu hanya salah satu cara Salah satu cara yang terbesar, yang terbagus Mungkin diletakkan di panti asuhan Kemudian diberikan pendidikan dengan baik Tapi ada cara yang kedua Yang juga tidak kalah hebatnya Dimana anak yatim itu kita ambil Diletakkan di rumah kita Kalau kita berdagang, dibawa dia berdagang Kalau kita orang-orang dalam bidang bisnis Bisnis apa saja pun, seorang petani yang sukses Dibawakan dia petani, akhirnya dia nanti bisa mandiri Suasta peternak, petani, pedagang, pengacara, dokter, tak apa lagi Profesinya, nah dibawa anak yatim itu sekalian Saya akan anaknya Karena Rasulullah SAW sendiri Menyatakan kepada anak itu Yang ditemukannya di hari raya Sudikah Engkau jadikan Muhammad sebagai ayahmu Dan Fatimah sebagai kakakmu Khadijah seperti ibumu Sudikah kamu? Ya Rasulullah Nah mulai hari ini jangan kamu bersedih Kata Rasulullah Akulah ayahmu dan patimah kakakmu Khadijah adalah ibumu Nah dia dihibur oleh Rasulullah Di bawah ke rumahnya Nah dengan berpikir Itu satu pelajaran bagi kita Ada bermacam-macam cara Untuk Menanggulami Atau menyantuni Membibing Anak-anak yatim ini Nah bisa dihenti asuhan Bisa diubah ke rumah kita Dan mungkin nanti akan ditemukan Cara-cara yang lain Yang penting ada usaha kita Untuk memperhatikan Anak-anak yatim termasuk fakir miskin Karena dalam ayat itu dikatakan Awa'aytanillazhi yukazibu biddin Fadhalikan ladhiyyadu aliyatin Walayahuddu ala Ta'amil miskin Jangan lupa pula memperhatikan tentang Makan orang-orang miskin Karena orang-orang miskin Makan inilah Yang paling menjadi problem Atau sekarang disebut dengan Sandang papan ya Nah sandang itu Pakaian Papan dari tempat tinggal Mangan Pangan Pangan Sandang papan Tiga hal itu Tapi Yang paling-paling mendasar sekali Di antara tiga itu adalah Masalah Masalah Makan Nah karena itu Harus kita perhatikan Anak-anak yatim Dan orang-orang miskin Menarik sekali Lagu Piramdi ada tentang anak yatim Lagunya Roma Irama Ada mengingatkan Dengan suara yang merdunya Tentang anak yatim Nah sekarang Saya akan Mencontoh satu Lodroma Irama pula Iramanya Irama Dan berada Yang penting Pesan-pesannya Di dalam adalah Supaya memperhatikan Anak-anak yatim Bagi Dalam taruhi Taruhi Tentang Harus Dia Bukan baru Dia Menentu Dia Akan menghibur Anak yatim Menyanyiakan Anak-anak yatim Taukah kamu Siapakah Orang-orang Yang mendustakan Agama Orang yang Mendustakan Agama Ialah Orang-orang Yang Mendustakan Anak-anak yatim Menyanyiakan Anak yatim Dari fakir Nah karena itu Saudara-saudara sekalian Saya Yang berakhir Jamari Dari Dia Bukan baru Dia Menulis ya Akan menghibur Anda Dalam taruhi Religius Taruhi Tentang Harus Memperhatikan Yatim Yatu Yang ditarang Oleh Haji Roma Irama Selamat Menghibur Tapi hiburan Yang Religius Selamat Mendengarkan Selamat Terima kasih Terima kasih. 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 Terima kasih.